Hari Sabtu ini 200 bangunan di Waduk Pluit, Sisi Timur, Jakarta Utara dibongkar petugas gabungan. Ini merupakan upaya normalisasi Waduk dalam rangka penanggung gelangan banjir. 200 bangunan yang berdiri di Bantaran, Sisi Timur, Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dirobohkan petugas Sabtu pagi. Ini merupakan wujud upaya normalisasi Waduk Pluit guna menanggulangi banjir ibu kota. Digunakan lima alat berat dan pengerahan petugas gabungan dari TNI, Volri, serta Satpol PP untuk merobohkan bangunan di atas penampang saluran Waduk Pluit ini. Ya ini bangunan-bangunan yang berada di penampang basah di Waduk Pluit ini harus segera kita relokasi. Kenapa? Karena bila mana hujan, ya keras, lebat, dalam waktu yang lama, dikhawatirkan yang berada di penampang basah ini akan longsor. Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menjanjikan rumah rusul Muara Baru sebagai tempat hunian pengganti. Namun sejumlah warga mengaku belum mendapat kepastiannya. Loh, Pak disuruh pindah, nak. Saya kan belum ada kuncinya. Udah katakan Bapak, udah biar nggak ada kuncinya, pindah, Mak. Ini hari disini. Pindah ke mana? Pindah ke rumah susu? Pindah ke tembok bolong. Pukul, kenapa jawabannya? Nggak dapat kunci. Nggak dapat kunci. Nggak tahu, Pak. Orang nggak dapat, nggak dikasih. Uang bantuan 2 juta rupiah yang diberikan per kepala keluarga dirasa tidak mencukupi untuk menyewa tempat tinggal sementara. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.